Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija Juara Persija Jakarta akan menghadapi PSM Makassar pada babak semi-pinal Piala Menpora 2021. Persija mendapat kabar baik dan Persija diuntungkan. Untuk lawan PSM Makassar, Persija Jakarta sudah bisa diperkuat Yuta Pio Dutra dan Opri Setiawan yang sempat absen ketika berjumpa Barito Putra di babak ke-8 besar Piala Menpora 2021. Dengan hadirnya Otapio Dutra dan Opri Setiawan, diakini lini pertahanan Persija Jakarta akan semakin kuat. Laga Persija Jakarta kontra PSM Makassar ini digelar dengan sistem dua leg. Lig pertama akan digelar di Stadion Maguaharjo Sleman, Yogyakarta, Kamis 15 April 2021. Selanjutnya, leg kedua dihelat di Stadion Manahan Solo, Minggu, 18 April 2021. Ini menjadi pertemuan kedua bagi Persija Jakarta melawan PSM Makassar di Piala Menpora 2021. Sebelumnya, Macan Kemayoran menyerah 0-2 dari PSM Makassar pada babak penyisihan grup B Piala Menpora 2021. Dua gol PSM Makassar dicetak oleh Petri Kuanggai dan Yaakob Sayuri. Kekalahan itu tentu saja menyakitkan dan masih diingat oleh para pemain Persija Jakarta. Untuk itu, pelatih Persija Jakarta, Sudirman, akan menyiapkan taktik agar bisa mengalahkan PSM Makassar. Sebab, dengan kemenangan itu, bisa membawa Persija Jakarta ke Pinal Piala Menpora 2021. Pada laga nanti, Sudirman tidak masalah pertandingan digelar dalam waktu bulan Ramadan. Artinya, para pemain akan bertanding selepas buka puasa. Persiapan kami pasti akan berlatih karena kami sudah pernah bertemu PSM Makassar dan waktu itu kami kalah, kata Sudirman. Sudirman menegaskan, Persija Jakarta akan membalas rendam ke PSM Makassar. Ia yakin, anak asuhnya tidak mau lagi menelan kekalahan dari Juku Eja. Tentunya, kami ingin membalas kekalahan itu dalam semipinal ini, kata Sudirman. Saya pikir, semua pemain tahu bagaimana cara menghadapi PSM Makassar. Dengan sekuat yang komplit, Sudirman percaya, Merkosimik, dan kawan-kawan bisa mengalahkan PSM Makassar. Kami juga punya pemain-pemain yang bisa bermain melawan PSM Makassar dalam kondisi pit tutup Sudirman. Persija Jakarta kembali diperkuat Rohit Can pada Piala Menpora 2021. Rohit Can baru bisa membela Persija saat melawan Berito Putra pada bebak gelapan besar. Dalam laga itu, Rohit Can diberi kepercayaan bermain selama 90 menit di posisi back tengah dengan berduet bersama Tony Sucipto. Kasnya berjalan lancar dan membawa Persija Jakarta menang 1-0 atas Berito Putra lewat gol Markosimi. Rohit Can sebelumnya tidak bisa membela Persija karena harus memperkuat timnas Nepal. Pada pertandingan Persija Persus Berito Putra, Rohit Can ditunjuk sebagai man of the match pada laga ini. Terkait kemenangan Persija Jakarta, Rohit Can mengaku senang. Saya senang dengan hasil ini, kata Rohit Can. Permainan tim sangat kompak dan membuat kami lolos ke semifinal, ucap ex-pemain PSPS Pekanbaru tersebut. Rohit Can menegaskan bahwa ia akan memaksimalkan pertandingan semifinal Piala Menpora 2021. Saya akan fokus bersama tim untuk menatap babak semifinal, kata Rohit Can. Jelang laga melawan Berito Putra, bisa dibilang Rohit Can hanya berlatih satu kali saja dengan rekan-rekannya. Ia tampak tidak kesulitan untuk beradaptasi dengan permainan Persija Jakarta. Bagi saya, setelah satu tahun ini tidak banyak yang berubah dari komposisi tim Persija Jakarta. Sehingga ini membuat adaptasi saya tidak ada masalah meskipun sudah absen satu tahun bermain, tutup Rohit Can. Terima kasih telah menonton!